Intro Hai guys, jumpa lagi dengan Dapurnya Dita Hari ini Dapurnya Dita mau buat resep kelaper tart yang layak banget kalian jual Dan resep ini tuh udah pernah aku bagiin, udah aku pernah update di Youtube juga Dan terbukti banyak banget dari mereka tuh yang udah praktikin dan mereka berhasil jadiin bisnis Mereka dan banyak banget yang suka, ini nih beberapa contohnya Dan gak sedikit juga nanya ini berapa sih harga modalnya terus jualnya berapa nih Yaudah yuk kita ulas Nah guys buat kalian semua ini adalah modal yang aku keluarkan untuk buat kelaper tart sebanyak 2 loyang besar Dan 1 loyang kecil yang ukuran lonjong dan setiap harga di setiap daerah itu beda-beda ya Nah ini dia guys bahan-bahan kelaper tartnya Ada kelapa muda dari 3 butir kelapa utuh ya, harganya 12.000 per butir Bahan selanjutnya ada 1 kaleng SKM ukuran besar, kalian boleh pake merek apa aja Next ada 500 ml air kelapa muda Selanjutnya ada 1 liter susu cair full cream Disini aku menggunakan yang merek Diamond Untuk isian pelengkapnya udah ada kacang kenari dan juga kismis ya Nanti sebagian aku pake untuk topping Terus lanjut disini aku pake essence room Kalian boleh ganti dengan vanilla ya Ini mengandung alkohol Aku pake sebanyak 3 sampai dengan 4 tutup botol Selanjutnya ada 5 butir kuning telur Ada 100 gram tepung maizena 150 gram tepung terigu Ada 100 gram gula pasir Kita ke bahan selanjutnya ada 100 gram margarine Kalian boleh pake butter ya guys Selanjutnya ada 1 blok keju Boleh pake merek apa aja, jenis apa aja Terkecuali yang mozzarella Dan sejumput garam Oke guys sebelum kita masak kelapa tart Kuning telurnya mau aku campurkan bersamaan dengan susu cair Kemudian aku kocok seperti ini Dan akan aku tuangkan dan disaring Biar nanti ampas dari telurnya itu bener-bener gak keikut Langsung aja kita campur tepung maizena dan juga tepung terigu Lalu masukkan 1 kaleng full susu SKM Lalu kalian aduk-aduk sampai bener-bener kecampur rata ya Nah ini tuh udah bener-bener kecampur rata Tepung maizena, tepung terigu dan juga SKM ya Kalau udah langsung aja kalian tuangkan air kelapa muda Lalu kalian aduk sampai air kelapa muda itu kecampur rata Bersamaan dengan susu kental manis tadi Nah ini tuh udah kecampur rata Kalau udah gitu kalian masukkan susu cair langsung aja semuanya Lalu masukkan gula pasir Aduk merata Kalau udah merata kalian boleh nyalain kompornya Pakai api sedang ya guys Jangan lupa diaduk-aduk Kalau adonan susunya udah mulai anget kuku Langsung aja kalian tuangkan si kuning telurnya Jangan lupa disaring ya guys Biar kotorannya gak ikut juga Jangan memasukkan kuning telur pada saat adonan susu udah mulai panas Tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur Ini opsional ya Kalau gak mau dipakai juga gak apa-apa Ini biar warnanya jauh lebih kuning aja Tambahkan dengan sejumput garam Masukkan kismis Karena kismisnya agak kering Aku langsung masukin aja ya Biar dia kerendam bersamaan dengan susu hangat Lalu masukkan kenari Aduk-aduk merata kembali Oke guys Ini adonannya sudah mulai mengental Dan yang pasti sudah mulai berat Jangan lupa kalian menggunakan api yang sedang kekecil Supaya dibawahnya itu gak gosong Sambil diaduk-aduk terus Next tambahkan dengan keju parut ya Ini apinya harus dikecilin Lalu kalian aduk merata Sampai kejunya itu gak mengkumpal di adonan ya Kalau kejunya udah merata Langsung aja kita masukkan kelapa mudanya Karena adonannya semakin berat Akhirnya aku ganti menggunakan sutil Jangan lupa diaduk sampai ke bawahnya Biar gak gosong ya guys Kalau udah mau deket matang Langsung aja masukkan margarinnya Sebanyak 100 gram Ini gak perlu aku timbang lagi Karena satu bungkus ini 200 gram Tinggal aku bagi dua aja Lalu kalian aduk Sampai margarin bener-bener meleleh Dan kecampur secara merata Baik guys Ini akan aku masak selama 15 menit Sampai adonan tuh bener-bener mateng Gak ada rasa terigu dan rasa maizena lagi Setelah matang aku diamkan 5 menit Sebelum kita memasukkan essence room Atau essence vanilla ya Disini aku pakai essence room Sebanyak 4 tutup botol Ini tuh essence-nya mengandung alkohol Jadi buat kalian yang muslim Tidak diwajibkan menggunakan ini Kalian boleh pakai essence room Yang mereknya halal Atau boleh diganti dengan essence vanilla Atau ekstrak vanilla juga boleh Tujuannya adalah memakai essence Supaya bau atau rasa amis dari kuning telur itu Gak terasa atau gak kecium gitu Oke guys Ini udah mateng kelapar tartnya Sekarang kita mau tuang ke dalam loyang ya Guys disini aku menggunakan loyang Dengan ukuran diameter 22 Dan tinggi sekitar kurang lebih 4 cm Langsung aja aku isi Secara bergantian ya Biar merata Jangan diisi sampai full Kalian kira-kira aja Karena nanti kita akan tambahin diatasnya Dengan putih telur dan topping Kalau udah langsung aja Ratain menggunakan sendok Atau pakai spatula Atau mau pakai apapun juga Terserah kalian Lalu kalian tutupin Menggunakan plastik Boleh pakai plastik gula Atau mau plastik apapun juga Supaya diatasnya itu gak kering Sehingga gak sulit Nanti naruh si putih telurnya Sekalian kalian ratain ya Dan ini ukuran loyang yang lonjong ya Guys ini aku gak tau ukurannya berapa Aku lupa gitu Dan ini dia sisanya guys Kalau kalian punya cup yang kecil Boleh taruh di cup yang kecil itu ya Dan sekarang aku akan mixer putih telur Sebanyak 5 butir Jadi 5 butir tadi itu Kita pisahin kuning dan putihnya Mixer sampai bener-bener Mengembang dan kakus seperti ini Kalau dibalik tuh gak bakalan tumpah ya Kalau putih telurnya udah jadi Langsung aja kita buka plastiknya Dan ditaruh putih telurnya Diratain aja ya Gak usah terlalu banyak Sampai menutupi adonannya aja Setelah itu taburin dengan bubuk kayu manis Kalau kalian punya kayu manis yang batangan Boleh itu kalian parut aja langsung di atasnya Cuman disini aku pakai yang kayu bubuk Eh kayu bubuk Kayu manis bubuk ya Dan abis itu kalian kasih topping Ini almondnya gak aku taruh di modal ya Karena aku punya Gak apa-apa aku masukin aja Dan juga kenari Untuk toppingnya terserah kalian Yang mau pakai keju Atau kenari Atau kismis pun juga boleh Itu terserah Atau dari budget kalian aja Dan ini udah jadi semuanya ya guys Dan akan aku panggang Dan kelapa tartnya sekarang aku panggang Di suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas aja Selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit ya Nah kita panggang putih telurnya Sampai si putih telurnya kering ya Seperti ini Nah ini dia kelapa tartnya Udah mateng Udah jadi juga Dan satu resep yang aku kasih ke kalian ini Jadinya dua loyang besar Dan satu loyang yang lonjong ya Dan aku jualnya seharga 140 ribu yang loyang besar Dan 80 ribu yang loyang lonjong Nah sekarang aku tuh pengen tunjukin ke kalian Gimana sih kelapa tart di bagian dalamnya Karena di video yang lama itu Nggak aku tunjukin Karena itu adalah pesanan orang Nah jadi seperti ini tuh penampakan di bagian dalamnya Oh iya kelapa tart ini tuh Kalau di kulkas bertahan sampai 2 sampai dengan 3 minggu Asal kalian nggak comot pakai sendok yang sama Terus buat kalian semua yang pengen menggunakan cup kecil Satu resep ini tuh pasti jadinya banyak banget Karena satu loyang itu tuh Kira-kira beratnya hampir 600 gram So buat kalian semua yang pengen jualan kelapa tart Kalian tuh wajib banget pakai resep ini Karena terbukti udah banyak banget mereka tuh Rata-rata yang berhasil menggunakan resep ini untuk jualan Hihihihi Dan sampai disini dulu video dari dapurnya Dita guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Dan semoga video ini tuh bermanfaat banget buat kalian semuanya So thank you Bye Bye